kita bisa lakukan ini juga untuk memperbanyak triko dan untuk menggandakan dari yang sebelumnya kita cuma mendapatkan triko saja bisa kita dapatkan yang lain seperti Clio Fladium SP ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel kebos terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja channel teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara memancing Clio Fladium SP atau memperbanyak Clio Fladium SP dari pabrikan ya teman-teman atau dari toko yuk kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman ini adalah pisang kepok yang usianya sudah cukup lama teman-teman ini umurnya sudah panjang sekali admin menanam ini tahun 2008 ya teman-teman ini ditanam tahun 2008 sekarang 2022 Alhamdulillah masih hidup dan awalnya dari sebelah sana ya rumpunan pisang ini sampai pindah ke sini teman-teman ini sudah lama sekali jadi mereka terus berkembang sampai meluas ke sini ya teman-teman untuk pisang kepoknya ini nah teman-teman untuk kita memancing Clio Fladium SP usahakan cari pisang yang sehat ya teman-teman cara paling mudah dalam memancing Clio Fladium SP yaitu dengan cara menabur pupuk granul ya pupuk kompos seperti ini walaupun beberapa waktu lalu admin udah share ke teman-teman semua cara memancing Clio Fladium SP dengan media nanas ya teman dengan pocah nanas tapi kali ini admin akan transfer ke teman-teman semua cara mudah memancing Clio Fladium SP dan ini juga sudah di share oleh petani organik populer ya teman-teman yang sudah lama dilakukan yaitu bali organik misalnya dengan cara menaburkan pupuk kompos pada perakaran pohon pisang ya teman-teman pada perakaran pohon pisang kita kita taruh saja seperti ini nanti akan muncul Clio Fladium SP pada kompos kita Nah itu cara memancing yang sederhana supaya kita mendapatkan Clio Fladium SP ya teman-teman Nah sekarang kita kembali ke pembahasan yaitu memperbanyak Clio Fladium SP atau memperbanyak jamur trichoderma ya teman-teman seperti ini jamur trichoderma tapi kita akan membahas trichoderma pabrikan ya teman-teman seandainya teman-teman mau memperbanyak trichoderma pabrikan juga bisa Nah sebelum kita ke cara memperbanyak trichoderma pabrikan ya teman-teman admin akan share dulu ke teman-teman semua trichoderma admin yang beberapa waktu lalu sudah admin dapatkan dari alam teman-teman ya ini trichoderma yang tanggal 3 Oktober itu admin share ke teman-teman semua sekarang perkembangannya seperti ini ya teman-teman sekarang warnanya kuning ini adalah ciri-ciri awal dari Clio Cladium SP ya teman-teman jadi nasi kita berwarna kuning lalu nanti setelah berwarna kuning ini akan berwarna hijau itulah ciri-ciri Clio Cladium SP nah seperti ini teman-teman ini usia 2 malam ya teman-teman 2 hari 2 malam sudah muncul HIPA ya teman-teman pada ujungnya sudah muncul HIPA seperti ini teman-teman ini ciri-ciri perkembangan dari Clio Cladium atau trichoderma murni ya teman-teman ya jadi nanti pada perkembangannya setelah 2 hari kalau kita memancing Clio Cladium SP dari alam nanti akan berwarna seperti ini ya teman-teman ya kali ini kita akan membahas bagaimana cara memancing Clio Cladium juga memperbanyaknya karena trichoderma dan Clio Cladium adalah jamur agen hayati ya spora agen hayati yang bisa membunuh jamur lain jamur jahat ya bisa dibunuh oleh trichoderma atau Clio Cladium nah untuk aplikasinya sebaiknya teman-teman aplikasikan pada pupuk dasar ya teman-teman itu untuk hasil yang terbaik oke kita langsung ke tutorial cara memancing atau mengambil biang Clio Cladium dari alam ya teman-teman ya teman-teman kenapa sih kok beda-beda caranya jangan pikirkan caranya ya teman-teman yang penting tujuannya sama yaitu mendapatkan agen hayati Clio Cladium atau trichoderma ya teman-teman karena banyak jalan ya untuk mendapatkan jamur trichoderma tapi kita harus ada panduan bagaimana cara mengambil yang benar ya seperti apa ilmu yang benar teman-teman untuk memancing Clio Cladium SP dari alam ya teman-teman kita juga butuh sterilisasi tetap kita butuhkan ini korekas sendok ya teman-teman dan juga wadah ya untuk menyimpannya dan untuk medianya kita tetap gunakan nasi saja teman-teman supaya simpel untuk selanjutnya kita juga butuh biang nah ini untuk teman-teman yang mungkin pengen memperbanyak trichoderma atau Clio Cladium SP pabrikan ya teman-teman atau Clio Cladium SP dari toko teman-teman bisa perbanyak dengan cara ini ya teman-teman ini cara efektif ya teman-teman nah untuk langkah pertama seperti biasa kita sterilkan dulu alat yang akan kita gunakan ya teman-teman dengan cara memanaskan dulu sendok yang akan kita gunakan dalam proses perbanyakan atau memancing Clio Cladium SP ya teman-teman atau memancing trichoderma ya untuk selanjutnya kita ambil tanah di dekat perakaran pohon pisang yang sehat ya teman-teman untuk mendapatkan Clio Cladium SP triko yang kita beli dari toko itu ya teman-teman misalkan triko G atau Anpus atau apapun ya atau merek Clio ada ya banyak merek-merek Cladium atau trichoderma dari toko ya kita sterilkan dulu oke kita diamkan dulu beberapa saat supaya ininya agak dingin nah ini adalah triko yang kita perbanyak waktu itu ini sudah triko F3 ya teman-teman eh triko F2 ya teman-teman ini adalah triko F2 ya teman-teman untuk kita berbanyak lagi menjadi triko F3 ya teman-teman nah misalkan teman-teman membeli triko dari toko ya teman-teman teman-teman tinggal ambil triko dari toko itu lalu teman-teman campur ke tanah yang dapat kita ambil tadi dari bawah pohon pisang ya teman-teman teman-teman aduk bersama tanah yang berasal dari pohon pisang dan ini juga tutorial untuk teman-teman yang sudah punya triko F2 bisa melakukan juga cara ini ya untuk memperbanyaknya karena di dalam jamur ini tidak murni ya kalau misalkan kita mendapatkan dari alam tetap warnanya berbeda-beda ya teman-teman nah seperti yang teman-teman lihat ya ada warna kuning ada warna oranye ya teman-teman nah untuk memurnikan kita bisa lakukan ini juga untuk memperbanyak triko dan untuk menggandakan dari yang sebelumnya kita cuma mendapatkan triko saja bisa kita dapatkan jamur lain seperti glio kladium SP ya teman-teman teman-teman masukkan glio atau triko dari pabrikan ya atau triko teman-teman yang dapat dari alam juga bisa melakukan cara ini karena cara ini sama ya teman-teman yang penting yang murni saja yang kita ambil teman-teman nah ini yang murni kita masukkan kita campurkan bersama tanah teman-teman tanah yang ada disini nah untuk selanjutnya kita taburkan nasi pada ini ya teman-teman pada tanah yang sudah dicampur dengan jamur tadi kita taburkan nasi di atasnya nanti seperti biasa kita simpan pada tempat yang gelap ya dan juga tidak terkena sinar matahari langsung fermentasi selama empat hari nanti akan muncul jamur lagi seperti ini dan ini adalah triko F3 nanti kalau sudah jadi jamur lagi ini jadi triko F3 ya teman-teman atau glio kladium SP untuk selanjutnya admin juga nggak bosan-bosan untuk berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara aplikasinya untuk aplikasi triko derma atau glio kladium SP ya teman-teman teman-teman bisa gunakan air kelapa ya teman-teman teman-teman tambahkan gula merah sedikit untuk mengaktifkan mikrobannya teman-teman teman-teman cairkan gula merahnya bersama air kelapa lalu teman-teman masukkan jamur yang akan teman-teman gunakan usahakan jamurnya yang berwarna hijau saja kalau untuk jamur triko derma ya teman-teman nah seperti ini ini berwarna hijau saja yang kita masukkan nah seperti ini yang berwarna hijau ya supaya jelas teman-teman bisa lihat warnanya warnanya hijau ke biru-biruan ya teman-teman seperti ini warnanya untuk triko derma lalu kita masukkan ke air kelapa kalau misalkan teman-teman mau langsung dikocorkan tunggu ini 7 hari ya teman-teman kalau sudah 7 hari teman-teman ambil 1 gelas dari sini lalu teman-teman campurkan bersama air 10 liter dan kalau untuk pepuk dasar bisa 1 banding 10 misal dari ini kalau sudah 7 hari ini teman-teman ambil 1 liter lalu teman-teman tambahkan bersama air 10 liter dan disiramkan ke media tanam untuk pepuk dasar nah kalau untuk susulan teman-teman ambil dari sini 1 gelas saja untuk 10 liter air lalu teman-teman kocor karena biasanya untuk 10 hari setelah tanam juga bisa di aplikasikan triko derma ya teman-teman oke sekarang untuk penyimpanan kita siapkan botol untuk menyimpan ini karena ini nanti kalau sudah disimpan di dalam botol ini nanti jadi imo2 ya teman-teman tadi kan imo1 kalau kita tambah dengan gula aren itu jadi imo2 ini untuk penyimpanan ini juga sama memperbanyak triko derma atau griokladium dengan media cair ya dengan media air kelapa nah untuk cara pengaplikasiannya kalau untuk contoh ke pupuk kompos ya teman-teman teman-teman siram-siramkan pada pupuk kompos perbandingannya tadi 1 banding 10 atau 1 banding 20 ya artinya imo2 1 liter air 10 liter lalu teman-teman siramkan seperti ini pakai air cucian beras juga bisa ya airnya untuk selanjutnya nanti digunakan pada pemupukan pada pupuk dasar atau pupuk susulan ya teman-teman kalau untuk pupuk susulan nanti teman-teman gunakan satu genggam ini per pohon untuk selanjutnya kalau teman-teman habis melakukan seperti ini usahakan jangan sambil merokok ya teman-teman bahkan tangan teman-teman cuci dengan sabun ya teman-teman usahakan tangan teman-teman dicuci dulu ya teman-teman supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kita tidak tahu jamur yang sudah kita pegang-pegang ini apakah berbahaya atau tidak ke manusia oke oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan tutorial lengkap dari memang ada di channel semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih